Intro Halo teman-teman peternak dan juga petani milenial di seluruh Indonesia Perkenalkan nama saya Khoyri dari Gandang Uwang Kota Madiun Hari ini saya akan sharing tentang usaha yang kami jalankan terkait dengan Pakan ternak yang berasal dari limbah pertanian Dalam usaha ini kami meyakini bahwasannya Akhir dari pertanian adalah awal dari peternakan Kemudian akhir peternakan adalah awal dari pertanian Dan hari ini kami menggarap yaitu akhir dari pertanian Khususnya adalah di sini Di dalam saya kita sedang berada di tengah-tengah perkebunan jagung manis Yang mana limbah dari jagung manis yaitu berupa tepun jagungnya Yang telah berusia 75 hari ini kita manfaatkan sebagai makan ternak Untuk kambing, sapi dan juga tumba Bagaimana proses produsinya? Langsung kita lihat di tempat produksi kami Proses pembuatan pakan dari selasa ini cukup dengan menggunakan mesin chopper Tepun jagung usia 70 sampai 75 hari Yang biasanya berasal dari limbah dari jagung manis Kami tepes dan langsung kami giling Hasil penggilingan langsung dimasukkan ke dalam wadah ketap udara Seperti tong atau plastik tebal Oke teman-teman Setelah mulai proses pemakaman selama 4 hari Selanjutnya silase tepun jagung ini siap disebutkan ke teman-teman peternak di seluruh Indonesia Kita lihat prosesnya di belakang Pakat silase tepun jagung ini banyak dipesan dari berbagai daerah Dan terbukti meningkatkan bobot ternak Baik sapi, kambing maupun tumba Terima kasih sudah menyemak vlog kami Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman Yang memiliki potensi-potensi Limbah di lingkungannya sekitar Untuk bisa dijadikan sebagai Lahan usaha baru Yang betulnya Milenial banget Oke, salam segala sumber kita semua